Walang sangit bos, walang sangit Nah salah satu hama pengganggu tanaman padi ketika sedang keluar malai seperti ini Perhatikan banyak sekali Nah seperti itu jika tidak kita usir dia ini Maka dia akan membuat bulir-bulir kita menjadi gosong Ini nantinya tidak akan terisi karena saripatinya sudah dihisap oleh si walang sangit Maka untuk pengendaliannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku dimanapun berada apapun kegiatannya Semoga sudah diberikan kesehatan, kekuatan dan rejeki yang melimpah Amin ya Rabbul Alamin Dan dulur ketika tanaman padi kita sudah pada tahapan seperti ini Maka tentunya serangan walang sangit menjadi ancaman terbesar Invasi terbesar dari pesawat jet tempur pertanian kita Kenapa? Karena ketika walang sangit itu tidak kita kendalikan Dia akan membuat gosong bulir-bulir padi kita yang sudah keluar Dan disini lor Serangan walang sangitnya cukup luar biasa Maka tindakan-tindakan pengendaliannya cukup wajib kita perhatikan Karena kenapa? Ketika misalkan seperti di sana ada walang sangit Kita usir seperti ini Seperti ini saja lor Ini tidak akan terjadi perubahan apa-apa Proses pengusiran seperti ini adalah pembohongan Adalah on-on semata, bodoh-bodoh semata yang dikerjakan untuk menutup Menutupi kebodohan kita saja Secara umum pengendalian walang sangit bisa dilakukan dengan beberapa cara jika menggunakan pesticida kimia Insektisida kimia berdasarkan banyak yang dilakukan oleh petani kita Insektisida yang boleh dipergunakan untuk pengendalian walang sangit adalah insektisida dengan bahan aktif fipronil Semisal, Regen, Semisal, Egen, Topnil, dan lain sebagainya Masih banyak bahan aktif fipronil yang bisa dipergunakan untuk pengendalian walang sangit Kemudian boleh juga menggunakan insektisida yang berbahan aktif metomil atau insektisida yang berbahan aktif BPMC Banyak sekali pilihan-pilihan yang memang bisa kita pergunakan Namun lagi-lagi penggunaan insektisida untuk pengendalian walang sangit tentunya menguras waktu kita, menguras biaya, serta menguras tenaga kita Maka oleh karenanya untuk dapat mengurangi pengeluaran, mengurangi beban dan tenaga kita untuk mengendalikan walang sangit Kami punya jurus citu yang itu non daripada insektisida pengendalian walang sangit Ya, salah satunya adalah penggunaan GIPGRO 10SP sebagai ZPT untuk tanaman padi dalam hal pembentukan malai Serta untuk menyerempakan dan menyerentakkan proses keluar malai Pada kondisi seperti ini, kehadiran GIPGRO 10SP berfungsi selain untuk dapat membantu penyerbukan pada tanaman padi Juga dapat membantu proses penyerbukan keluar malai Sehingga dengan serempaknya keluar malai pada tanaman padi kita Itu sudah pasti mengurangi durasi dari keluar malai sampai kepada pengisian daging buah Maka secara otomatis dengan terkuranginya durasi tersebut Maka tahapan pengendalian walang sangit juga berkurang Nah, itu adalah hal lain yang bisa kita terapkan untuk mengendalikan walang sangit Di samping itu mungkin juga jika kita tidak ingin menggunakan insektisida kimia Tentu kita boleh mempergunakan semisal ramuan air sirsak ditambah dengan seri Misalkan bisa ditambah dengan bahan yang lain juga bisa Nah, namun itu kembali lagi kepada durasi serangan yang terjadi Jika durasi tersebut tidak kita persingkat Maka kesempatan walang sangit untuk menyerang juga lebih banyak Oleh karenanya dengan mempersingkat durasi dengan penggunaan ZPT semisal GIPGRO Seperti yang kami sampaikan, tentunya kesempatan daripada walang sangit untuk menyerang menjadi berkurang Dan resiko kerusakan tanaman padi kita juga berkurang Kemudian dulur, apa efek daripada kerusakan yang diakibatkan oleh walang sangit? Nah, tentunya dulur kerusakan-kerusakan yang paling utama dari serangan walang sangit adalah gosongnya bulir Itu sudah pasti karena saripati daripada bulir kita sudah dihisap oleh si walang sangit Kemudian kerusakan-kerusakan lain yang juga kemungkinan terjadi dulur Ketika kita terlalu sering atau terlalu banyak mengaplikasikan insektisida kimia untuk pengendalian walang sangit tersebut Nah, dulur bisa perhatikan Pada bahagian ujung daripada malai kita Ini sering mengalami kegosongan pada saat dia keluar Jika kita benar-benar teliti, jika kita benar-benar perhatian pada malai yang baru keluar Itu sebenarnya bukan hanya satu atau dua bulir saja yang mengalami kegosongan natural Namun terkadang jika kita benar-benar amati Sampai pada lima dan enam bulir gosong secara alami Karena pengaruh daripada insektisida yang kita semprotkan pada saat dia bunting Dan pada saat dia membentuk malai dan mengeluarkan malai-malainya Maka oleh karenanya Hati-hati dan jangan anggap remeh Jangan anggap enteng walang sangit Dia itu benar-benar bisa memberikan resiko yang luar biasa Maka tak heran ketika kemudian kami terlalu sering menyampaikan pada sosial media kami Bahwa penggunaan GIPGRO itu bukan hanya untuk memberikan nutrisi saja Bukan hanya diberikan sebagai zat pengatur tumbuh saja Melainkan dia bisa memberikan efek-efek yang lain Dan salah satunya adalah pengendalian walang sangit Nah sekalipun secara hakikatnya GIPGRO 10SB GIPGRO panen itu Dia tidak bisa untuk membunuh walang sangitnya Namun yang perlu digarisbawahi Bahwa penggunaan GIPGRO itu dapat mempersingkat durasi Daripada tahapan serangan walang sangit Nah dulur demikian saja Mungkin yang dapat kami sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas waktunya Jika memang apa yang kami sampaikan ini Ternyata tidak meyakinkan sudulur Silahkan berkomentar Silahkan kritik kami Silahkan berikan masukannya juga Biar sama-sama kita bisa memahami banyak hal Begitu juga ketika sudulur memiliki trik-trik lain Yang bisa sudulur sampaikan Silahkan tuliskan juga di kolom komentar Biar dipaca oleh ratusan dan jutaan orang Indonesia kita Baik sekali lagi atas perhatiannya Bagi anda yang belum subscribe Ya kalau berkenan silahkan subscribe Kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa Selamat beraktifitas Semoga rejekinya lancar Dan dimudahkan urusannya Salam hormat Kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Engkau terbang kesana kemari Mencari nafkah Mencari rejeki Buat anak dan juga bini Semoga engkau tidak jadi mati